Saya akan pergi melihat Stadion Barombong, saya ingin melihat kondisinya seperti apa saat ini dan ini adalah di Jembatan Barombong, terlihat ini kendaraan motor ini sangat banyak sekali ya yang melewati. Dari sini saya sudah memasuki jalan yang menuju ke Stadion Barombong. Jadi ini tampaknya pintu masuk ke Stadion Barombong ini. Seperti ini, oh ini dari sini, khas kepemudaan dan olahraga UPT Stadion Barombong. Seperti ini penampakan bangunan Stadion Barombong. Sebenarnya sudah jadi, tapi tidak dilanjutkan atau bagaimana pembangunannya. Nah ini, coba kita ke atas, lihat tribun. Wow! Nah kan? Nah, lihat kan dari sini ya. Jadi di Stadion Barombong ini, untuk saat ini hanya digunakan oleh warga sekitar untuk, ya, sebagai tempat olahraga. Jogging. Nah itu, latihan jogging. Ini sangat besar ya. Andai saja Stadion Barombong ini dilanjutkan pembangunannya, maka ini bisa menjadi lokasi utama atau base camp klub sepak bola PSM, klub kebanggaan warga Sulawesi Selatan. yang baru saja PSM baru saja menjuarai Liga Indonesia ya. Nah jadi saya sekarang akan menyelusuri berputar di sekitar Stadion Barombong ini. Bisa terlihat ya, kondisi Stadion Barombong. Kita lihat dari atas ya. Nah ini dia, tampak begini Stadion Barombong ini. Stadion ini dimanfaatkan oleh warga untuk berolahraga. Dan ini di bawah sudah ada gawang ya, yang seharusnya bisa ya digunakan untuk bermain sepak bola. Jadi masih menggunakan nama Stadion Barombong karena belum diresmikan dan ini juga masih dalam tahap pembangunan. Seperti ini atapnya ya, keren sih. Jadi seandainya saja Stadion Barombong ini sudah selesai dikerjakan. Coba kita lihat suasana di sekitarnya. Nah jadi di sekitar Stadion Barombong ini suasananya sangat mendukung ya. Dan ini adalah Pantai Barombong. Ya Pantai Barombong. Nah jadi misalnya jika Stadion ini sudah selesai dibangun, kemungkinan juga bisa menjadi lokasi atau tempat wisata ya. Itu di sana Muara Sungai Jenik Berang. Nah seperti ini di bawah. Itu dia jalan masuk ke Stadion. Oke kita kembali melihat Stadion. Nah jadi kalau saya belum baca data ya, kira-kira kapasitas Stadion ini bisa berapa banyak orang yang bisa masuk. Tapi kalau saya melihat bentuknya seperti ini, ini bisa menampung sampai puluhan ribu orang ini ya. Kalau kita lihat suasana Stadion yang seperti terbengkalai begini ya, sangat disayangkan sekali jika pembangunan Stadion ini tidak dilanjutkan. Jadi saat ini klub PSM Makassar itu base campnya di Stadion Keluarga GJ Habibi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Stadion ini bukan diperuntukkan khusus untuk olahraga sepak bola saja. Iya, jadi cabang olahraga lain juga bisa memanfaatkan. Ini sepertinya untuk Stadion Baru Media begitu ya, kalau ada siaran langsung di televisi. Mungkin di sini kontrol roomnya bisa dibikin di situ ya. Dari tempat saya berdiri ini, kalau saya lihat ke sana ini, kira-kira ada berapa pintunya? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima ya, enam. Nah ini di bagian sisi depan. Ini ruang official dan masih banyak ruangan-ruangan lainnya juga. Ini ada toilet. Nah ini pintu masuk juga, kayaknya ini pintu masuk utama begitu ya. Ini berada di sisi timur, Stadion Barombong. Sekarang saya sedang berjalan di bagian koridor Stadion Barombong ini. Di pintu utamanya itu berada di sini. Ini pintu masuknya sebenarnya banyak. Ada pintu-pintu kecil begini juga. Salah satu pintu masuk yang berhadapan langsung dengan jalan masuk. Nah ini ada tanda tangan Gubernur Sulawesi Selatan. Proyode sebelumnya ya. Dr. Seharulia Sinlimpo. Lalu ini dena stadion. Jadi ada kolam renang. Lalu bagian stadion. Lalu fasilitas pendukung stadion. Jadi rencananya seperti itu ya. Ini sangat luas ini. Coba kita lihat ke dalam ya. Nah ini seperti ini. Rumputnya. Rumput biasa ini. Ini tiang gawangnya. Jadi meskipun stadion ini belum jadi. Tapi setiap hari rumput di stadion ini disiram. Apalagi saat ini sudah memasuki musim kemarau. Jadi bisa saja rumputnya hangus. Terbakar jika tidak disiram. Ini dia. Suasana di stadion Barombong yang cukup sepih. Nah jadi seperti ini. Rencana tampilan gedung apa atau stadion Barombong ya. Ini tahun 2017 loh ini. Nah ini sekarang sudah tahun 2023. Nah jadi begitu ya. Pembangunan stadion Barombong bertaraf internasional. Pengelola stadion Barombong itu disini. Seperti biasa. Bangunan yang kosong itu didatangi oleh burung seperti ini. Nah ini saya sudah keluar. Yah. Ini tehelnya sudah ada yang rusak. Nah jadi seperti ini. Dari luar stadion itu bangunannya. Jadi kalau melihat bentuk bangunan stadion yang menurut saya sih ini cukup megah ya. Biaya yang dibutuhkan juga tentulah besar. Bisa saja menghabiskan hingga ratusan miliar ya. Untuk pembangunan stadion ini. Nah itu jalan masuk ya. Sekian dulu video kali ini kelilingi stadion Barombong. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!